Intro Ledakan dasyat terdengar di pusat kota Kiev pada Kamis 28 April 2022 malam waktu setempat bertepatan dengan sekjen PBB Antonio Guterres berkunjung ke Ukraina. Hal itu dikonfirmasi oleh wali kota Kiev Vitaly Klitschko. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut ada lima rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Hal itu disampaikan oleh Zelensky melalui pesan video harianya. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shemala melalui akun Twitternya mengatakan terdengar ledakan selama pertemuan dilakukan. Sedangkan sebuah pernyataan dari layanan darurat negara di Kiev mengatakan terdapat laporan kebakaran di distrik Sevchenkovsky, Ukraina. Kebakaran itu terjadi akibat serangan rudal Rusia yang diluncurkan. dikabarkan sebuah gedung apartemen 25 lantai hancur, terutama di lantai 1 dan 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!